Ini pertanyaan Pak Mungkas saya Pak ini Pak. Pak, kalau boleh Bapak menyampaikan kepada rembaca kita, menyampaikan kepada penonton kita, apa poin penting yang ingin Bapak sampaikan? Barangkali gini, kita ingin Indonesia lebih baik. Kita ingin Indonesia maju, rakyatnya bahagia, pemerintahannya efektif. Lalu, tata kelola berjalan dengan baik. Kan kita ingin itu sebenarnya. Terus ketika kita mencari orang untuk melaksanakan itu, kok cuma melihat angka survei ya? Dan media, hanya melihat angka survei. Kita ini ingin Indonesia lebih baik. Pertanyaannya, Indonesia lebih baik itu, butuh orang yang seperti apa? Butuh orang dengan gagasan apa? Butuh orang dengan rekam jejak seperti apa? Butuh orang yang selapa ini mengerjakan apa? Kita ingin lebih baik. Tapi coba, semua media-media mainstream, kita ini, diredusir. Jadi pertanyaannya tentang prosentase. seseorang disebut sebagai potensial apa tidak, tergantung angka surveinya saja. Angka surveinya? Diredusir jadi angka surveinya. Seseorang dengan gagasan, dengan rekam jejak, dengan apapun, kalau angka surveinya itu kecil, dia tidak dimasukkan di dalam deretan orang potensial. Menurut saya ini reflektif. Ini reflektif, nih. Kenapa? Republik ini didirikan dengan gagasan. Republik ini gara gagasan. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, itu dengan voting. Ayo kita hitung jumlah banyak-banyak. Terpilih bahasa Jawa, mas. Orang Jawa yang banyak, mas. Iya. Enggak, tuh. Di Musawara, kenapa gagasan? Kita ingin sebuah bangsa yang ada kesetaraan. Kita ingin sebuah bangsa yang punya daya rekap yang kuat oleh bahasa. Jadi, sebuah republik yang didirikan dengan gagasan oleh semua orang yang berkumpul di BPUPKI itu, itu orang intelektual semua. Di saat 95% penduduk republik ini buta huruf. Lalu ada segelintir kecil. Lalu mereka membuat sebuah republik yang setara. Bukan republik untuk satu golongan. Bukan republik untuk golongan atas, golongan ingrat. Tidak. Itu kenapa? Karena kita tempatkan gagasan. Rekam jejak sebagai barang utama. Bukan angka, saya mengajak. Ini hukum ada tribunnya sih. Mari, kita dorong agar percakapan lima tahunan ini ya, menjadi percakapan yang lebih substantif. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kita ini dalam sebuah perjalanan menuju cita-cita republik. Kita berangkat sebagai bangsa yang 95% buta huruf. Sekelompok orang terdidik, kaum cendiki awan masa itu memutuskan merdeka. Lalu mereka menuliskan di dalam sebuah rangkaian pesan, narasi, yang namanya pembukaan bahan undang-undangnya 45. Itu dahsyat. Dia katakan itu untuk melindungi setiap tumbah darah, memajukan sejataran, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat ketertiban dunia, dan ujungnya meraih keadilan sosial bagi seorang rakyat Indonesia. Itu kalimat penutupnya. Jadi, menurut saya sudah saatnya kita secara serius membicarakan Indonesia mau kemana. Agak-agasan apa yang ditawarkan. Rekam jejak apa yang dibawa. Karena kita berbicara tentang masa depan sebuah bangsa yang besar. Sumber daeng luar biasa banyak.